Halo Nevisen, Kodik Latal kembali melahirkan perwira TNI Angkatan Laut lulusan sekolah lanjutan perwira. Sebagai investasi besar bagi sumber daya manusia yang diarahkan menjadi calon pemimpin masa depan dengan karakter kepemimpinan yang kuat. Gedung R.E. Marta Dinata Kodik Latal di Bumi Moros, Surabaya dipenuhi suasana yang penuh khidmat dan kebanggaan. Upacara Penutupan Pendidikan Lanjutan Perwira atau Dik Lapa Angkatan ke-33, Dik Matra II dan Dik Aplikasi II Tahun Anggaran 2024 berlangsung dengan penuh khidmat dipimpin oleh Wakil Komandan Kodik Latal, Laksamana Muda TNI Eko Wahyono, mewakili dan Kodik Latal. Wadan Kodik Latal mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh perwira yang telah sukses menyelesaikan pendidikan. Serta menggarisbawahi harapan besar agar para lulusan dapat menyerap dengan baik berbagai doktrin, strategi, teori dan kebijakan dari pemimpin TNI Angkatan Laut, serta latihan praktek olah yuda operasi amfibi dan operasi pendaratan administrasi. Lebih lanjut disampaikan bahwa para perwira lulusan Kodik Latal selalu ditekankan agar mengedepankan adab yang lebih penting dari sekedar pengetahuan. Penghargaan khusus diberikan kepada Kapten Laut Pelaut Yusuf Nur Arifin yang meraih Adi Jala Yuda sebagai perwira siswa terbaik di Kelapa Angkatan ke-33 dan Mayor Laut Pelaut Altwin Hafiz Harsandi, siswa terbaik di Kematra II, serta Kapten Laut Seflai Guntur Pramudanto Mardoko, siswa terbaik di Aplikasi II. Terima kasih. Terima kasih.